Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Gatot F. Hertono. Saya saat ini diberi amanah sebagai Direktur Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal yang mungkin nanti oleh para mahasiswa baru ini sangat diperlukan di dalam mengikuti proses pendidikan selama di UI. Jadi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan yang pertama adalah terkait dengan evaluasi hasil belajar. Dan kemudian juga terkait dengan transfer kredit. Evaluasi hasil belajar ini saya rasa nanti untuk setiap mata kuliah, setiap mahasiswa perlu mengetahui kira-kira bagaimana penilaian terhadap hasil belajar selama para mahasiswa mengikuti suatu proses perkuliahan pada suatu mata kuliah. Nah berikutnya yang terkait dengan transfer kredit ini nanti beberapa hal yang perlu kami sampaikan, terutama nanti pada saat mengikuti proses pendidikan di UI, maka memang dimungkinkan sekarang ini mahasiswa untuk mengambil atau islam memperoleh kredit tidak hanya dari prodinya sendiri, tetapi bisa juga diambil atau diperoleh dari prodi lain atau bahkan dari perguruan tinggi lain. Nah ini nanti yang juga terkait dengan penyelenggaraan Merdeka Belajar yang angkatan dari mahasiswa baru ini yang memiliki potensi untuk mengikuti program Merdeka Belajar. Mungkin kita mulai saja terkait dengan evaluasi hasil belajar, jadi seperti yang tertuang di dalam peraturan rektor nomor 16 tahun 2020, maka yang dimaksud dengan evaluasi hasil belajar atau EHP ini, itu didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan dilakukan secara berkala, jadi setiap semester. Nah ini biasanya setiap dosen akan melakukan evaluasi terhadap capaian pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa. Nah di dalam evaluasi hasil belajar ini, yang akan diukur atau dinilai ini adalah terkait dengan kualitas proses dan hasil belajar yang diperoleh oleh para mahasiswa. Nah kalau kita lihat dari peraturan rektor nomor 16 tadi, ini evaluasi hasil belajar itu bisa selain tadi diselenggarakan secara berkala, bisa setiap semester, ini juga dosen pada saat melakukan penilaian atau melakukan evaluasi, ini didasarkan pada prinsip yang namanya kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan juga keadilan. Jadi pada saat para mahasiswa mengikuti suatu proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah, maka dosen ini juga akan melihat bagaimana tingkat kejujuran mahasiswa di dalam mengikuti evaluasi hasil belajarnya ini. Begitu pula juga nilai-nilai yang diperoleh oleh mahasiswa ini siogjanya juga bisa diketahui oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa sebetulnya bisa melihat salahnya di mana, dan kemudian juga nilainya berapa pada saat mengikuti ujian atau mengikuti kuis. Nah, yang perlu juga diperhatikan oleh para mahasiswa baru yaitu diminta untuk memahami juga bahwa setiap bentuk kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam proses evaluasi hasil belajar ini, itu akan memperoleh sanksi. Jadi artinya bisa dikenakan sanksi dan aturan terkait dengan sanksi ini memang ditentukan oleh masing-masing fakultas. Oleh sebab itu, di sini mahasiswa perlu menjaga integritas di dalam mengikuti proses pembelajaran tadi. Termasuk juga pada saat mengikuti evaluasi hasil belajar, ini berusaha untuk menghindari berbagai tindakan kecurangan. Jadi, pekerjasama, atau nyontek, atau menggunakan joki, dan sebagainya. Apalagi sekarang di dalam masih bahasa pandemi, di mana proses pembelajaran juga dilakukan secara daring. Nah, oleh sebab itu di sini dituntut mahasiswa ini untuk bisa tadi menjaga integritasnya dan menghindari berbagai kecurangan agar tidak memperoleh sanksi. Nah, terkait dengan evaluasi hasil pembelajaran ini, kalau ditanya aspek apa saja yang diukur. Nah, ini di dalam PHB itu bisa dikelompokkan ke dalam dua pengukuran. Jadi, yang pertama terkait dengan kemampuan akademik, yaitu yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang kemudian berikutnya terkait dengan aspek yang terkait dengan perilaku, kemudian kejujuran akademik, kemudian kedisiplinan, kesantunan, kemudian kemampuan berinteraksi, dan juga bekerjasama. Jadi, tidak hanya dari sisi knowledge-nya saja yang akan diukur, tetapi juga terkait tadi dengan misalkan kemampuan-kemampuan yang istilahnya bisa dikategorikan ke dalam kemampuan perilaku tadi. Jadi, misalkan kemampuan untuk bekerjasama, misalkan pada saat berdiskusi, kemudian juga berinteraksi dengan mahasiswa maupun dengan dosen. Nah, jadi di sini kegiatan-kegiatan yang sifatnya soft skill ini bisa juga dimasukkan ke dalam pengukuran evaluasi hasil pembelajaran. Nah, terkait dengan EHP ini juga yang perlu diketahui adalah cara pelaksanaannya. Jadi, setiap dosen untuk suatu mata kuliah ini bisa melakukan evaluasinya melalui berbagai cara. Jadi, bisa juga melakukan observasi atau pengamatan, misalkan bagaimana perilaku atau bagaimana keaktifan mahasiswa di dalam kelas, atau bagaimana keaktifannya misalkan di dalam berdiskusi secara online atau secara daring. Ini bisa juga menjadi bagian dari evaluasi hasil belajar. Begitu pula juga tugas-tugas. Jadi, dosen bisa saja bagian dari penilaiannya itu memberi tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri atau secara kelompok. Nah, di dalam kegiatan evaluasi hasil belajar ini, memang biasanya ada juga penilaian-penilaian yang sifatnya melalui ujian yang sumatif. Jadi, di sini bisa juga dosen menyelenggarakan ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Bahkan juga bisa ditambahkan dengan ujian-ujian yang sifatnya formatif, yaitu melalui quiz atau melalui pre-test atau post-test. Nah, ini setiap dosen memiliki istilahnya rancangan dari evaluasi yang bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu, setiap mahasiswa perlu mengetahui kira-kira nanti setiap dosen ini pada saat akan melakukan proses pembelajarannya, ini apa saja atau bagaimana saja bentuk evaluasi hasil belajarnya. Nah, ini bisa diketahui melalui buku Rancangan Pembelajaran atau BRP. Nah, jadi setiap mata kuliah itu harusnya sudah diungkapi dengan BRP. Nah, di situ mahasiswa bisa mengetahui bagaimana nanti evaluasi hasil belajarnya, kemudian bagaimana sistem penilaiannya, dan juga kemudian bagaimana, istilahnya bobot dari masing-masing penilaian tadi. Nah, ini setiap dosen bisa merancang desain dari EAP yang berbeda-beda. Nah, kalau terkait dengan penilaiannya sendiri, ini maka evaluasi hasil belajar itu nantinya yang berlaku di Universitas Indonesia itu adalah nilai dalam huruf, yaitu ada A, A-, B+, kemudian B, dan B-. Nah, di mana setiap nilai angka tadi bisa dikonversikan ke nilai huruf, seperti pada tabel di sini. Jadi, contohnya misalkan kalau nanti di hasil akhir dari suatu EAP, seorang mahasiswa memperoleh nilai akhirnya itu rata-ratanya misalkan 87, maka dia berada di rentang dari 85 sampai 100, sehingga dia bisa memperoleh nilai A untuk mata kuliah tersebut. Dan ini, untuk A ini akan diberi bobot 4. Nah, sedangkan kalau dia memiliki nilai rata-rata akhirnya ini adalah di rentang 63, maka itu nilainya adalah C+, di sini. Dan ini bobotnya sekitar 2,3. Nah, yang perlu diperhatikan oleh para mahasiswa adalah nilai itu, suatu mata kuliah dinyatakan lulus apabila nilai minimumnya itu adalah C. Jadi, kalau banyak mahasiswa pada satu mata kuliah memperoleh nilai di bawah 55, maka untuk mata kuliah tersebut si mahasiswa dinyatakan tidak lulus, sehingga harus mengulang lagi, atau bahkan mungkin mengikuti mata kuliah lain yang bisa dikendantikan. Jadi, di sini tergantung dari jenis mata kuliahnya. Jadi, kalau mata kuliah wajib, mau tidak mau harus diulang. Karena untuk mata kuliah yang diambil sekarang, ini dinyatakan tidak lulus, karena di bawah nilai 55, atau istilahnya di bawah C. Nah, ini terkait dengan penilaiannya. Nah, pada saat nanti mahasiswa melihat, atau istilahnya mau mengetahui bagaimana nilai dia setiap semester, itu bisa mengacu atau melihat ke nilai-nilai atau angka-angka yang tertuang di siap NG. Jadi, di sistem informasi akademik yang disediakan oleh UGI, yang disebut sebagai siap NG. Nah, di situ mahasiswa bisa melihat nilainya untuk setiap mata kuliah yang telah diikuti dalam satu semester ini. Nah, ada kalanya nilai-nilai tadi, selain ABC juga mungkin akan dijumpai ada yang kode-kode atau nilai-nilai tertentu, yaitu bisa saja kodenya adalah BS di sini. Ini merupakan singkatan dari belum selesai. Jadi, penilaian BS ini diberikan untuk mata kuliah yang masih berlanjut. Jadi, sebagai contoh, seorang mahasiswa untuk satu semester tersebut mungkin mengikuti kegiatan praktek lapangan, yang sampai akhir semester itu belum selesai, sehingga harus dilanjutkan di semester berikutnya. Nah, untuk mata kuliah praktek lapangan tadi, untuk semester ini oleh dosen bisa diberi nilai BS, karena nilainya sendiri baru akan diberikan pada semester berikutnya. Bisa juga kode penilainya berupa TK, atau transfer kredit. Nah, ini kalau transfer kredit, maka berarti mahasiswa ini bisa, atau mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tadi, diperoleh dari luar prodi. Jadi, apakah itu dari prodi lain, yang masih ada di UI, atau bahkan dari perguruan tinggi yang lain. Yang kemudian, bobot SKS-nya ini di-transfer ke dalam SKS, atau ke dalam transcript dari si mahasiswa. Nah, ini biasanya kode untuk mata kuliah yang diambil dari luar prodi, itu akan diberi kode TK. Kode yang lain juga, kadang-kadang ada dijumpai berupa kode I, atau ini merupakan simbol atau kode dari incomplete. Jadi, di sini nilai hasil belajarnya, ini bisa diberikan oleh dosen ini berbentuk I, apabila si mahasiswa tadi belum menyelesaikan beberapa komponen penilaian. Jadi, misalkan seorang mahasiswa pada saat diselenggarakan UTS, satu ujian tengah semester, misalkan sakit, dengan menunjukkan ada surat dari dokter, atau surat dari rumah sakit, sehingga pada saat akhir semester, masih ada satu komponen penilaian yang belum diselesaikan. Oleh sebab itu, dosen bisa memberi nilai I. Hanya saja untuk I ini juga tidak bisa terlalu lama, statusnya masih diisi sebagai I. Jadi, dalam waktu satu bulan, maka si mahasiswa harus segera menghubungi dosennya untuk segera melengkapi komponen nilai yang masih kosong tadi, sehingga jangan sampai nanti untuk mata kuliah tersebut, karena kalau lebih dari satu bulan tidak ada perubahan oleh dosen, maka otomatis oleh siak NG akan diisi dengan nilai E. Nah, kemudian yang kode berikutnya adalah kode T, ini diberikan bagi mahasiswa yang ikut aktif dalam suatu mata kuliah dalam satu semester, tetapi ternyata jumlah kehadirannya itu kurang dari yang ditentukan oleh si dosen, atau juga kurang dari yang ditentukan oleh UI. Nah, dalam hal ini, otomatis sistem bisa mengisi nilai T pada mata kuliah tersebut bagi si mahasiswa yang mengikuti perkuliahannya kurang, daftar karirannya kurang dari yang ditetapkan. Nah, untuk kode T ini tidak akan diberi bobot, atau dengan kata lain bobotnya nol, sehingga untuk mata kuliah tersebut tidak ada nilai yang bisa ditambahkan untuk menghitung IPK-nya, atau IPS-nya. Nah, ini terkait dengan kode khusus penilaian. Nah, berikutnya terkait dengan indeks prestasi. Nah, nanti mungkin para mahasiswa kalau mau melihat siak NG, itu kadang-kadang nanti ada penilaian yang namanya IPS dan IPK. Nah, di sini yang dimaksud dengan indeks prestasi ini, itu ada yang dihitungnya setiap semester, dan ada juga yang dihitungnya secara kumulatif selama masa studi mahasiswa di suatu program studi tadi. Nah, jadi di sini biasanya yang namanya indeks prestasi itu adalah merupakan penjumlahan hasil perkalian antara SKS dengan bobot nilai hurufnya. Jadi, kalau untuk suatu mata kuliah yang bobotnya adalah 3 SKS, kemudian dia dapat A, maka di sini IP-nya adalah 12. Jadi, 3 x 4. Nah, ini kemudian semua mata kuliah tadi nilainya ini atau IP-nya tadi dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah SKS yang diambil di dalam suatu semester. Nah, ini yang disebut sebagai indeks prestasi semester atau IPS. Jadi, indeks prestasi semester ini adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Kecuali mata kuliah yang untuk mata kuliah tersebut oleh dosen diberi nilai kode huruf BS, I, atau TK. Nah, dari setiap semester tadi, semua nilai mata kuliah dan beban SKS-nya ini kalau dijumlah secara kumulatif, ini nanti kita akan memperoleh yang namanya indeks prestasi kumulatif. Nah, di sini memang sesuai tadi dengan persyaratan bahwa suatu mata kuliah itu baru dinyatakan lulus kalau nilai minimumnya itu adalah C. Jadi, artinya indeks prestasi kumulatif ini tidak akan diperhitungkan untuk mata kuliah-mata kuliah yang tidak lulus. Jadi, hanya yang lulus saja yang akan diperhitungkan untuk menentukan IPK ini dan juga kalau ada mata kuliah yang diberi kode PS, I, atau TK ini juga tidak diperhitungkan untuk IPK. Oke, ini tadi terkait dengan evaluasi hasil belajar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan atau bahasan yang baru yaitu terkait dengan transfer kredit. Nah, tadi kalau kemanyakan kita merefer ke peraturan rektor mengenai penjelenggaraan program sarjana, yaitu PR nomor 16 tahun 2020, maka di situ disebutkan yang namanya transfer kredit itu adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi atau STS yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses transfer kreditnya itu dinilai oleh suatu tim yang ditentukan oleh fakultas. Jadi, di sini setiap fakultas akan memiliki kebijakan sendiri di dalam mengakui kredit-kredit yang ditransfer dari prodi lain atau dari perguruan tinggi yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini transfer kredit ini syaratnya adalah yang pertama, memang biasanya setiap mahasiswa pada saat ingin mengambil transfer kredit ini, biasanya harus minta persetujuan dari dosen pembimbing akademiknya atau dosen PA. Nah, di sini memang biasanya mata kuliah-mata kuliah yang bisa diambil dari tempat lain tadi, biasanya harus bisa dilihat kesetaraannya dengan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum program studi tadi. Nah, di sini selain juga kesetaraan dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum, juga apakah mata kuliah yang diambil dari tempat lain tadi atau yang ditransfer kreditkan tadi, itu juga bisa mendukung untuk capaian pembelajaran lulusannya atau CPL. Jadi, biasanya ini yang nanti akan dilihat oleh dosen PA. Jadi, mahasiswa di sini pada saat ingin men-transfer kreditnya, ini biasanya harus berkonsultasi dulu dengan dosen PA-nya, apakah ini bisa di-transfer atau tidak. Nah, kemudian, kredit mata kuliah yang ingin di-transfer atau kreditkan tadi, ini bisa juga diakui atau di-transfernya dalam bentuk mata kuliah pilihan. Nah, ini tergantung dari kebijakan masing-masing fakultas atau masing-masing prodi. Nah, kalau namanya misalkan ada seorang mahasiswa sudah pernah mengikuti proses pendidikan di suatu prodi, misalkan sama-sama, misalkan di UI. Tapi kemudian di tahun berikutnya, mahasiswa tersebut mendaftar melalui SIMAK di prodi yang lain. Dan kemudian diterima. Nah, karena mungkin di prodi yang sebelumnya, dia mengudurkan diri dan kemudian mengikuti lagi proses seleksi melalui SIMAK di prodi yang lain, di prodi B, misalkan. Nah, ini kredit yang diperoleh di prodi yang sebelumnya, ini bisa di-transfer kreditkan. Jadi, artinya bisa diakui juga di prodi yang baru selama memang disetujui oleh prodi yang baru tadi. Jadi, terutama kalau mata kuliah-mata kuliah yang di tingkat universitas, itu biasanya daripada harus mengulang lagi, maka bisa di-transfer kreditkan. Jadi, di prodi yang baru ini, dia tidak harus mengulang lagi mata kuliah yang pernah diambil di prodi yang sebelumnya. Nah, ini, tapi ada syaratnya. Jadi, bahwa kredit yang diperoleh dari prodi lain tadi, atau dari perguruan tinggi lain, itu hanya bisa diakui yang diperolehnya itu masih kurang dari lima tahun. Jadi, kalau kemanyakan mahasiswa ada yang mengklaim akan mentransfer kreditkan suatu mata kuliah yang diperoleh lebih dari lima tahun yang lalu, maka ini tidak bisa diakui sebagai mata kuliah yang ditransfer. Nah, begitu pula juga apabila ini diperoleh dari universitas lain, maka dia harus berasal dari program studi yang terakreditasi. Jadi, tidak sembarang ini transfer kredit bisa dilakukan sesuai dengan kebijakannya UI, ini harus berasal dari prodi yang terakreditasi. Nah, ini akreditasinya apa? Ini biasanya setiap fakultas atau setiap prodi memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Jadi, nanti mahasiswa bisa berkonsultasi ke pembimbing akademiknya menanyakan apakah ini bisa diakui atau tidak transfer yang dari perguruan tinggi lain tadi. Nah, kemudian juga biasanya untuk bisa mengakui atau merekognize kredit yang ditransferkan tadi, memang setiap fakultas ini ada tim transfer kreditnya yang akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kredit yang akan ditransferkan. Jadi, mata kuliahnya ini mungkin dilihat apakah ada kesetaraannya dengan mata kuliah dalam kurikulum atau mungkin juga masih masuk di dalam 5 tahun jadi belum ke dalam luar sah dan sebagainya. Nah, ini kira-kira terkait dengan syarat-syarat yang diperlukan oleh mahasiswa apabila ingin melakukan transfer kredit. Nah, terkait dengan transfer kredit, ini mungkin juga saya perlu menyampaikan tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena program-program yang diikuti di dalam Merdeka Belajar ini, ini nantinya juga bisa ditransfer kreditkan ke dalam transkrip dari mahasiswa. Nah, jadi di sini sejak tahun 2019 akhir sebetulnya, Dikti atau Kementerian Hemedikbud dalam hal ini, itu telah mencanangkan program yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di situ tertuang bahwa semua perguruan tinggi ini perlu memfasilitasi program Merdeka Belajar ini. Dan itu tertuang di dalam Permendikbud nomor 3 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nah, kemudian UI sendiri juga sudah mengakomodir untuk penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Dan itu juga sudah dituangkan di dalam peraturan rektor nomor 16 tentang penyelenggaraan program sarjana. Nah, sebetulnya inti dari Merdeka Belajar ini apa sih? Yaitu bahwa sekarang ini mahasiswa itu memiliki hak tiga semester belajar di luar prodinya. Jadi apakah itu di luar prodi ini, di prodi lain, di UI sendiri, atau di prodi lain tapi di perguruan tinggi yang lain, atau bahkan di prodi yang sama tapi di perguruan tinggi yang lain. Atau bahkan sekarang juga dimungkinkan melalui Merdeka Belajar ini, mahasiswa bisa memperoleh kredit melalui kegiatan-kegiatan yang diikuti di instansi pemerintah, atau di industri, atau di pemda, misalkan, atau di lembaga-lembaga seperti penelitian, atau bahkan di perusahaan-perusahaan swasta atau startup. Jadi sekarang kalau dulu pernah mengenal ada kegiatan magang, kegiatan KKN, nah ini sekarang kegiatan-kegiatan tersebut bisa di rekognisi atau istilahnya bisa diakui beban SKS-nya, dan itu bisa ditransfer ke transkrip dari si mahasiswa. Nah kalau kita lihat sendiri, jadi Merdeka Belajar yang ada di UI, ini bisa dibedakan antara mengikuti satu semester di luar prodi-nya sendiri, tapi masih ada di UI, atau disetarakan dengan 20 SKS maksimum, itu mengikuti misalkan dari prodi yang lain, yang ada di fakultas lain atau di fakultas yang sama, tapi di luar prodi yang masih ada di UI. Atau bisa juga paling lama 2 semester, atau setara dengan 40 SKS yang diikuti di prodi yang sama, tapi di perguruan tinggi lain, jadi artinya di luar UI. Jadi misalkan mau mengikuti apakah itu di perguruan tinggi dalam negeri, maupun luar negeri, ini dimungkinkan. Nah kemudian juga bisa juga mengikutinya di prodi yang berbeda, tetapi di perguruan tinggi yang berbeda juga. Jadi misalkan dari satu prodi A, itu mengambil di prodi B, tapi dari perguruan tinggi yang di luar UI, ini memungkinkan juga. Nah atau tadi mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran, yang diikuti di berbagai instansi atau non-institusi pendidikan. Jadi misalkan di Pemda, mengikuti kegiatan KKN, misalkan atau mengikuti magang di suatu industri, atau mengikuti membantu proses belajar di sekolah dasar, atau di SMA, atau bahkan mungkin juga melakukan kegiatan sosial, atau mungkin penelitian mandiri. Nah ini semua bisa diakui kreditnya, dan itu bisa ditransfer ke dalam transkrip dari mahasiswa. Nah kalau kita lihat dari panduan Merdeka Bedajar Kampus Merdeka, yang diterbitkan oleh kementerian dalam ini melalui Dikti, itu ada delapan kegiatan sebetulnya, yang bisa dipilih oleh mahasiswa, dan itu bisa diakui sebagai kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hanya di sini memang setiap kegiatan ini bisa memiliki beban SKS yang berbeda-beda. Tetapi yang diakui oleh Dikti itu adalah kegiatan-kegiatan yang delapan ini, dan masing-masing itu minimum adalah 20 SKS, dan maksimum itu 40 SKS. Nah jadi di sini untuk kegiatan yang pertama terkait dengan pertukaran mahasiswa misalkan. Nah ini bisa saja pertukaran mahasiswa ini diikuti oleh mahasiswa, apabila misalkan UI punya kerjasama dengan baik itu perguruan tinggi di Indonesia, atau bahkan dengan perguruan tinggi luar negeri. Nah ini dimungkinkan, jadi sekarang bisa diperhitungkan SKS-nya. Atau mau mengikuti misalkan magang, misalkan di suatu startup, atau di suatu industri, atau di suatu perusahaan, nah ini pun juga nanti bisa diperhitungkan SKS-nya yang nanti akan ditransfer. Dan termasuk juga kegiatan-kegiatan seperti membangun desa, atau KKN tematik, atau bahkan mungkin kemarin pada saat pandemi, banyak sekali mahasiswa yang juga terjun ke kegiatan proyek kemanusiaan. Jadi membantu NAKES, atau juga membantu tim COVID-19 untuk menanggulangi, atau istilahnya membantu untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di suatu daerah, dan sebagainya. Nah ini semua nantinya bisa diperhitungkan SKS-nya, dan SKS-nya ini bisa ditransfer ke dalam transkripsi mahasiswa. Nah saya rasa mungkin dari saya seperti itu, penjelasan untuk sesi terkait dengan evaluasi hasil belajar, dan juga terkait dengan transfer kredit. Jadi sekarang para mahasiswa baru ini merupakan angkatan yang memang cukup potensial untuk bisa mengikuti tadi berbagai kegiatan merdeka belajar yang beban SKS-nya itu bisa ditransfer ke dalam transkripsi mahasiswa. Jadi dari 144 SKS itu, tidak harus semuanya diambil di dalam prodi, tapi bisa juga kalau memang diinginkan oleh mahasiswa, itu bisa diambil tadi, apakah dari prodi lain yang masih ada di UI, atau dari prodi lain atau prodi yang berbeda dari pergeruan tinggi yang lain, atau mengikuti melalui berbagai merdeka belajar di sini. Saya rasa itu saja dari saya, terima kasih, dan sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti pendidikan di UI.